Halo Sobat Militer Magazins Kali ini video pertama dari channel Militer Magazins adalah kisah preman terminal berambut gondrong masuk Kopassus lamaran ditolak dan dicampakkan Seorang pria yang dikenal sebagai preman terminal ternyata bisa menjadi anggota pasukan elit TNI Angkatan Darat yaitu Kopassus Pria ini sehari-hari nongkrong di terminal dengan gaya koboi bahkan lolos seleksi hingga menjadi prajurit Kopassus Mungkin sulit dipercaya dengan akal sehat seorang preman terminal bisa menjadi bagian dari komando pasukan khusus atau Kopassus Tetapi hal ini benar adanya baginya menjadi anggota TNI adalah cita-citanya meskipun sempat beberapa kali ditolak Ya, dia adalah letkol untung pranoto sebelum menjadi seorang tentara Kopassus letkol untung pranoto merupakan preman terminal untuk masuk menjadi anggota TNI Angkatan Darat karena tak ingin terus berkecimpung di terminal menjadi preman Kisah ini tertulis dalam buku yang berjudul Kopassus untuk Indonesia dalam pilihan hidup jadi bajingan atau tentara Sebelum kita lanjutkan kisah ini pastikan sahabat militer magazines sudah subscribe channel ini Kisah ini awalnya untung merupakan seorang preman terminal yang kemudian melamar menjadi anggota TNI Sehari-hari untung nongkrong di terminal bus dengan penampilannya yang garang hanya memakai kausing led, rambut panjang, dan sepatunya boots ala cowboy Bosan menjadi preman dan hidup di terminal Untung mempunyai keinginan mengabdikan diri menjadi tentara Untung pun mencoba peruntungan melamar menjadi anggota TNI Dua kali untung mendaftar menjadi anggota TNI Namun baru yang kedua kalinya mendaftar Untung diterima Pertama kalinya mendaftar menjadi TNI Untung datang dengan kausing led dan rambut gondrongnya Saat itu untung ditolak karena penampilannya tersebut Tak patah arang untung pun kembali mendaftar Kali ini dia datang dengan penampilan rapi Rambut gondrongnya juga dibabat Berbeda dengan pendaftaran yang sebelumnya Pada pendaftaran kedua ini Untung lebih bersungguh-sungguh Dalam hati ia berkata Kalau saya tidak jadi tentara Saya akan jadi bajingan Ucapnya dalam hati Sebelum datang untuk melamar Dirinya juga meminta restu dari ibunya dan keluarganya Alhasil untung pun lalu diterima menjadi anggota TNI Angkatan Darat dan berpangkat perada Masuk menjadi tentara Untung termasuk satu di antara prajurit yang loyal Dan selalu antusias mengerjakan tugas di kesatuannya Untung juga terkenal sebagai prajurit yang ulet dan tekun Karir untung pranoto di kesatuan angkatan darat Terus menanjak sampai akhirnya Terpilih masuk dalam satuan elit TNI di angkatan darat Yaitu Kopassus Karena keuletannya tersebut Untung pun kemudian dipilih menjadi prajurit Kopassus Meski saat itu gaji menjadi anggota Korps Barit Merah sangat kecil Tetapi ia jalani dengan ikhlas dan rasa bangga Layaknya pria dewasa lainnya setelah mempunyai penghasilan Untung pun berhasil untuk menikah Tugas untung di Kopassus Yaitu ikut mendidik para prajurit Kopassus Menjadi prajurit yang loyal Dan setia kepada NKRI Kisah ini tertulis dalam buku yang berjudul Kopassus untuk Indonesia Dalam bab pilihan hidup Jadi bajingan atau tentara Sahabat Militer Magazins Bisa membeli buku ini di toko buku terdekat Bagaimana menurutmu sahabat Militer Magazins? Silahkan berkomentar di bawah video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!